Partai Berkarya buka suara menanggap itu dengan hacker atau peretas yang menyebut Sang Ketua Umum Muhdi Purwopranjono sebagai dalam pembunuhan aktivis hak asasi manusia munir. Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Badarudin Andi Picudang mencurigai hacker itu tengah menutupi isu terkiri atau isu menjelang pemilu. Badarudin Andi pun menegaskan kasus pembunuhan munir tak ada kaitannya dengan Partai Berkarya. Badarudin menilai peretas memiliki niat tertentu dibalik aksinya ide, seperti mengalihkan isu yang tengah hangat dibicarakan atau sekedar isu menjelang pemilu 2024. Hal itu disampaikan Badarudin dalam keterangannya pada Senin 12 September. Badarudin kemudian menyataikan Ketua Umum Partai Berkarya Muhdi tak pernah membawa isu pembunuhan munir ke dalam internal partai. Terlebih kasus tersebut telah lama dan jauh terjadi sebelum berkarya lahir. Dikatakan oleh Badarudin pihaknya memilih untuk menyerahkan kasus munir kepada negara. Menurutnya, Muhdi telah diproses hukum dan dinyatakan tak terlibat. Seperti diketahui, belakangan sang pertas menjadi sorotan warganet. Hal itu karena ia mengklaim pengungkap dalam pembunuh munir. Pengungkapan kasus munir ini membuat nama sang hacker menjadi trending topic di Twitter pada minggu 11 September. Dalam klaimnya, hacker tersebut menuliskan sejumlah nama termasuk Muhdi. Selesai mendoksing sejumlah tokoh akun Twitter hacker itu ditangguhkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!